Jumlah ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua dipastikan meningkat pasca diserahkannya P3D SMA-SMK dari kabupaten dan kota ke provinsi. Jumlah ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dipastikan akan melonjak pasca diserahkannya personil, pendanaan, prasarana, dan dokumen P3D SMA-SMK dari kabupaten dan kota se-provinsi Papua. Dengan adanya tambahan ini, dipastikan jumlah ASN di Papua akan bertambah jumlahnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian daerah Provinsi Papua. SMA-SMK pada Provinsi Papua, berarti Provinsi Papua menambah beban dan menambah kepegawaian. Provinsi Papua sendiri memiliki ASN 7.999. Badan Kepegawaian daerah Provinsi Papua juga menambahkan akan mendata pegawai guna mendapatkan data yang valid mengenai jumlah pegawai agar tidak terjadi tumpang tindih data. Dinas Pendidikan akan meninjau kembali hingga mendapatkan jumlah yang pasti. Pendataan pegawai akan dilakukan secara bertahap oleh Dinas Pendidikan yang akan didukung dengan peraturan gubernur sebagai salah satu syarat pendataan. Fredy Nuboba, ANUS TVJ Pura memberitakan. Pengalian status terhadap 5.886 guru SMA-SMK di Papua. Nantikan informasinya sesaat lagi hanya di ANUS Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!